Pelaku penipuan dengan modus gadai rumah di Kabupaten Cianjur ditangkap unit Terse Polsek Karang Tengah. Pelaku ditangkap saat beraksi mencari korban dengan modus gadai rumah dan mendapat bonus sewa rumah. Dari aksi pelaku, puluhan orang menjadi korban dengan kerugian setengah miliar rupiah lebih. Inilah Rahmat Hidayat, penipu bermodus gadai rumah. Pelaku ditangkap unit Terse Polsek Karang Tengah di rumahnya di Kampung Cikole, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur. Pelaku ditangkap setelah polisi menerima laporan dari para korban yang ditipu pelaku dengan meminjam uang dari 25 juta sampai ratusan juta rupiah dengan jaminan menggadaikan rumah pelaku. Selain itu, pelaku juga mengiming-imingi para korban akan mendapatkan bonus sewa uang kontrakan dan berjanji akan merunasi hutangnya selama setahun. Dari pengembangan kasus ini, polisi ternyata menerima 29 orang yang menjadi korban kejahatan pelaku dengan total kerugian 600 juta rupiah lebih. Menurut Kapolsek Karang Tengah, Kompol Agus Jamaludin, pelaku mengakui semua perbuatannya saat diperiksa. Pelaku juga tidak pernah membayar hutang ke para korbannya sesuai perjanjian selama setahun akan lunas. Dari barang bukti yang diamankan berupa kuitansi perjanjian pembayaran, para korban juga tidak pernah menerima uang sewa rumah kontrakan sesuai yang pelaku janjikan. Modusnya kronologisnya kronologisnya, yang pertama pada hari Selasa waktu itu, tanggal 23 September 2014, sekitar jam 13.00 WIB, telah terjadi tindak pidana penipuan atau setidaknya penggelapan di Cikole, Malibir, Kecamatan Karang Tengah. Atas perbuatannya berlaku dijerat pasal 378 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Haris Tiawan, Bandung TV